Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Selamat pagi untuk teman-teman semua, semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk menggabungkan dua platform ya, yaitu Research Rabbit dan Mendeley. Jadi di video sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai Research Rabbit, dan sekarang kita coba untuk menggabungkan dua platform ini ya, yaitu Research Rabbit dan Mendeley Reference Manager. Jadi ini adalah akun dari Research Rabbit saya dan ini adalah akun dari Mendeley saya. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena sekarang Research Rabbit sudah bisa terhubung dengan Zotero ya, jadi mungkin teman-teman yang menggunakan Zotero jadi bisa langsung mengkoneksikan antara Research Rabbit dan Zotero. Nah, bagaimana kalau teman-teman menggunakan Mendeley seperti itu? Jadi kan untuk sekarang fitur dari Research Rabbit belum ada dengan Mendeley. Nanti untuk Zotero ini juga kita bisa coba ya nanti setelah video ini. Oke, jadi misalkan di sini saya ingin memasukkan nanti referensi dari Research Rabbit ini ke dalam Mendeley Reference Manager saya ya. Jadi kita akan coba misalkan dari koleksi saya di Research Rabbit ini, kita cari dulu paper yang akan kita mau masukkan ke Mendeley seperti itu. Jadi saya pilih yang earlier work saja ya, karena saya ingin melihat apakah bisa langsung dimasukkan ke Mendeley-nya. Nah, di sini ada 9 paper ya, 9 paper yang direkomendasikan oleh Research Rabbit. Nah, di sini ada tulisan abstrak, jadi teman-teman bisa centang ini nanti akan terlihat abstraknya gitu ya. Jadi agar lebih lengkap nanti teman-teman bisa sambil membaca di Research Rabbit. Kemudian untuk kita agar bisa memasukkan ke Mendeley Reference Manager ini, maka kita harus unduh metadata artikel ini ya dalam bentuk RIS. Jadi di Research Rabbit itu sudah disediakan fitur RIS di sini. Nah, di sini teman-teman bisa mengunduh metadata dari 9 artikel yang direkomendasikan oleh Research Rabbit ini. Jadi kita coba ya, teman-teman bisa klik RIS ini. Nanti dia akan masuk di bagian unduhan ya, dari browser kita. Jadi nanti akan ada 9 metadata yang akan masuk di format RIS ini ya. Sambil kita menunggu, nanti teman-teman bisa coba juga nanti dengan paper yang lain yang ada di RIS Rabbit, teman-teman bisa cari metadata-nya kemudian diunduh dalam format RIS. Bibi ini mungkin yang endnote ya, mungkin teman-teman ada yang pernah mencoba, kalau yang Mendeley seingat saya formatnya RIS. Nah, ini dia. Kita bisa tampilkan dalam folder dulu. Nah, ini ya. Kemudian saya klik dulu ini, saya pindahkan ya. Saya pindahkan ya. Saya pindahkan ke desktop dulu ya, agar saya lebih mudah mencarinya nanti. Nah, di sini ya RIS Rabbit-nya sudah ada di desktop. Jadi, yang tadi sudah kita unduh itu sekarang sudah ada di desktop. Nah, coba kita sekarang masukkan ke Mendeley ya. Nah, kita klik Mendeley, kemudian klik Add New. Import Library ya. Of Bibi berarti bisa ya. Yang baik yang format Bibi ataupun yang XML atau RIS itu juga bisa. Jadi, kalau teman-teman nanti ingin format Bibi atau RIS itu boleh. Kalau saya itu seringnya formatnya RIS ya. Nampaknya itu juga tidak menjadi masalah yang besar gitu. Jadi, di bagian Mendeley itu kita klik Add New, kemudian Import Library, kemudian kita klik RIS. Oke, kemudian kita pilih di mana kita menyimpan format RIS kita ya. Kalau tidak salah tadi di desktop. Nah, ini ya. Oke, kita klik ini, kemudian klik Open. Nah, ini uploading ya. Ada 9 file yang di-upload. Ini sudah selesai, berarti kita cek di Recently Added ya. Oke, ini dia. Berarti sudah ada ya. 9 paper yang masuk dari Reset Rebit. Jadi, ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa juga melengkapi ya library di Mendeley Reference Manager kita dengan paper-paper yang direkomendasikan dari RIS Rebit ini. Jadi, kita tidak perlu mengklik satu-satu, kemudian mencarinya via website, dan seterusnya. Jadi, kita bisa langsung saja import metadata artikel yang direkomendasikan dari Reset Rebit ini dalam format RIS. Kemudian diimpor melalui Add New. Nanti ini akan masuk ke, apa namanya, ke library dari Mendeley Reference Manager kita. Kalau kita lihat misalkan apakah metadata-nya sudah lengkap ya. Jadi, sudah lengkap, judul sudah ada. Kemudian penulisnya, tahun terbit, jurnalnya, abstraknya juga ada. DOI-nya juga ada. Jadi, teman-teman kalau ingin mencari papernya yang PDF, mungkin nanti harus mencarinya satu-satu ya. Kira-kira mana paper yang teman-teman masukkan dari Reset Rebit ini yang bisa dipakai di penulisan artikel kita. Jadi, sangat mudah ya bagi kita semua untuk memasukkan referensi yang direkomendasikan oleh Reset Rebit di Mendeley Reference Manager kita. Kalau misalkan kita memasukkan ini ya, kalau di sini kan ada similar work-nya 1599 ya. Kalau kita klik ini, berarti similar work-nya juga cukup banyak ya berarti. Nah, ini ada sampai 300 paper gitu ya. Nah, ini ada 300 paper. Nanti teman-teman bisa import risk-nya. Berarti nanti akan ada sekitar 300 paper gitu yang akan masuk ke Mendeley Reference Manager teman-teman. Seperti itu. Cuma nampaknya di sini kita tidak bisa seleksi ya. Atau kita tidak bisa pilih di Reset Rebit ini, mana paper yang mau kita masukkan atau tidak gitu. Nah, nampaknya kita harus ceknya di Mendeley nanti. Kita bisa hapus atau kita mau tetap dia masukkan sebagai bagian dari library di Mendeley Reference Manager kita gitu. Jadi, kita import semua dulu dari Reset Rebit ke Mendeley. Setelah itu baru di sini kita bisa hapus gitu. Jadi, kalau kita tidak bisa pakai ini ya sudah kita delete saja seperti itu. Jadi, dengan menggunakan Reset Rebit dan menggabungkannya dengan Mendeley, kita bisa mencari referensi untuk artikel ya atau penelitian kita dengan mudah. Nanti kita bisa seleksi di bagian Mendeley Reference Manager ini gitu. Jadi, demikian video singkat tentang pengalaman saya bagaimana menggabungkan Reset Rebit dan Mendeley Reference Manager ya. Jadi, di Reset Rebit kita mendapat rekomendasi paper. Kemudian kita bisa unduh metadata artikelnya dalam format RIS. Kemudian nanti kita bisa import dengan format RIS tadi ke library kita. Kemudian baru kita bisa pilih mana paper yang akan kita masukkan atau kita delete dari library kita. Jadi, sesederhana itu semoga teman-teman bisa mencoba langsung ya di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Reset Rebit dan Mendeley Reference Manager-nya. Oke, demikian video singkat untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tunggu kritik saran dan komentarnya ya di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang bisa menemukan cara lain menggabungkan antar platform yang berbeda. Semoga bermanfaat untuk video kali ini ya. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.